Hai Pajan Lovers Grand Final Pemilihan Putri Indonesia 2023 telah digelar pada 19 Mei 2023 lalu di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Finalis berwakilan Jawa Barat I, Farhana Nariswari Wistandana, berhasil mengungguli 44 finalis lainnya dari 34 provinsi dan keluar sebagai pemenang. Secara resmi, ia menyandang gelar Putri Indonesia 2023 dan akan mewakili Indonesia di Ajang Miss International 2023. Dalam menjawab final question babak tiga besar yang diberikan oleh Ketua Umum Yayasan Putri Indonesia, Ibu Putri Kuswis Nuwardani, Farhana memberikan jawaban cemerlang terkait pandangannya apakah berbuat baik dan berbuat benar itu sama. Ia pun menjawab dengan tenang dan fasih dalam bahasa Inggris. Menurut saya, melakukan sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang benar adalah dua hal yang berbeda. Namun, ketika melakukan sesuatu itu dilakukan dengan nilai-nilai moral yang melibatkan Tuhan dan itu benar-benar dari dalam hati. Jawaban ini tentunya membuat Dewan Juri kagum sehingga mengantarkannya menjadi pemenang Putri Indonesia 2023, kemenangan Farhana Narisuari, disambut hangat oleh para pendukungnya dari Jawa Barat. Ia pun langsung dimahkotai Borobudur Merah oleh Putri Indonesia 2022, Laksmi Syaridenif Suardana. Bagi pageant lovers yang penasaran dengan sosok berparas manis khas Indonesia ini, berikut profil dan fakta-fakta menarik tentang Farhana Narisuari. Latar Belakang Farhana Narisuari Wisandana lahir di Bandung, Jawa Barat pada 28 Mei 1996, artinya kini ia berusia 26 tahun. Pendidikan Farhana merupakan sarjana lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan saat ini, Farhana menjadi dokter junior. Advokasi Tak Kaleng-Kaleng Sebagai seorang dokter, di pemilihan Putri Indonesia 2023, Farhana fokus pada advokasi dalam edukasi kesehatan reproduksi untuk anak-anak di Jawa Barat. Program tersebut ditujukan secara khusus kepada remaja perempuan di Jawa Barat agar bisa mendapatkan kesetaraan dalam memenuhi hak terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. Seorang Pageant Fighter Sebelum terpilih menjadi Putri Indonesia 2023, Farhana juga memiliki banyak pengalaman di bidang beauty pageant. Ia pernah meraih gelar pemenang Mojang Jajaka Kota Bandung 2019. Kemudian, Farhana juga menempati posisi first runner-up Putri Indonesia Jawa Barat 2022. Farhana menjadi finalis Putri Indonesia 2023 setelah mengikuti audisi yang digelar di Geraha Mustika Ratu, kantor pusat Yayasan Putri Indonesia di Jakarta. Bersama 44 finalis lainnya, ia menjalani masa prakarantina dan juga karantina. Memiliki Segudang Prestasi Ternyata, perempuan berzodiak gemini ini memiliki segudang prestasi selain di bidang beauty pageant. Berbagai prestasi yang ditorih Farhana selengkapnya, yaitu Delegasi International Federation of Medical Students Association in the United Nations Commission of Population and Development New York 2019. Magang klinis di Departemen Neurologi Universitas La Sapienza Roma 2018. Peserta dari Global Health Systems, Summer Institute, Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health yang diadakan Juni 2023. First winner Putra Putri Pajajaran, Universitas Pajajaran Student Ambassador 2018. Top 5 Best Speaker AMSA Indonesia National Debate Championship 2018. AFS Air Program Alumni to Sicily, Italy 2013-2014. Dari prestasi yang diraihnya, menandakan bahwa Farhana tidak hanya segedar cantik, tetapi juga cerdas dan berbakat. Nah, itu dia profil dan sederet fakta menarik tentang Farhana Nariswari, pemenang Putri Indonesia 2023 yang akan berkompetisi di ajang Miss International 2023. Bagaimana menurut Pageant Lovers semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.